Warga sekitar Kelurahan Sempur, Kota Bogor, Senin Siang berbondong-bondong menyaksikan proses evakuasi pelaku pencurian yang terjun ke pusaran air sedalam 4 meter di aliran Sungai Ciliwung. Petugas sari yang datang ke lokasi kejadian tanpa kesulitan mencari tubuh korban. Sebelumnya, pria yang diperkirakan berusia 25 tahun ini kedapatan mencuri sejumlah barang seperti sepeda, dompet, dan telepon genggam milik para skater di area skatepark. Pelaku yang menggunakan kemeja kotak-kotak dan celana jeans ini pun langsung diserahkan ke petugas jaga taman. Dengan tangan terikat, pelaku yang tidak ada identitasnya ini berusaha kabur dengan cara terjun ke aliran Sungai Ciliwung usai diinterogasi petugas jaga. Gara-gara nyamut, pas saya bangun, saya melihat orang, saya siapa ini, tidak kenal ya kan. Pas lihat dia malah kayak gini, kayak gitu ke saya, dikira anak-anak ya kan. Terus saya tiduran lagi, saya lihat dia milik-milik papan, milik-milik papan, terus udah dapet papan, dia pakai tas gitar, pakai jaket, pakai helm. Terus saya siapa ini, bawa tas gitar, bawa papan skater juga, bawa sepeda, langsung saya bangunin dia, pen, 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 kayaknya maling, langsung ditangkep. Diamankan di pos park ranger, gitu kan, jadi di pos park ranger itu kemudian mereka ngambil tali, dekat tuh tangannya di belakang, ya kan. Jadi sempat ditanyain sama anak-anak juga, itu dari mana asalnya segala macem. Diletak di sini nih, di sini, kemudian waktu diinterogasi, dia peror-peror pingsan. Lalu masih dengan tangan terikat, dia peror-peror pingsan. Hingga Senin petang, petugas tergabungan terus mencari korban sambil menyelam di aliran sungai Ciliwung. Namun, korban belum juga ditemukan. Sementara kasus tersebut masih dalam penanganan aparat polsek Bogor Tengah. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan untuk Dinamika.